Intro Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mulai mempersiapkan diri jika pemerintah pusat menetapkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Bangka Belitung. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rusman usai menghadiri Hari Anak Nasional 2021 di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mulai mempersiapkan diri jika pemerintah pusat menginstruksikan Provinsi Babel untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Hal tersebut diutarakan Gubernur Babel Erzaldi Rusman usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2021 di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Babel pada Jumat 23 Juli. Menurut Erzaldi, yang berwenang menetapkan level 1 hingga 4 adalah pemerintah pusat dengan mengaju pada indikator diantaranya peningkatan jumlah kasus, angka kematian, ketersediaan fasilitas kesehatan seperti kamar hingga tambung oksigen. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyiapkan skema perubahan rumah sakit pemerintah menjadi rumah sakit COVID-19 dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas bagi pasien COVID-19. Sedangkan untuk pasien umum, akan diserahkan ke rumah sakit swasta. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Bangka Belitung per 22 Juli 2021, sebanyak 28.149 orang terkonfirmasi positif. 4.186 orang menjalani isolasi, 23.452 sembuh, dan 511 orang meninggal dunia. Persiapan termasuk mencegah jangan sampai kita menjadi level 4. Kita juga harus siap juga dengan ketetapan yang akan dibuat oleh pemerintah pusat. Kalau kita sudah di posisi level 4. Tapi kan yang menetapkan posisi level 1, 2, 3, 4, ini kan adalah pemerintah pusat. Jadi besok kami sudah minta kawan-kawan di lapangan untuk mempersiapkan data dan akah kebijakannya. Namun, Gubernur berharap, Provinsi Bangka Belitung tidak termasuk dalam provinsi yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Mengingat besarnya dampak PPKM level 4 tersebut, diantaranya penerapan bekerja dari rumah, penghentian aktivitas di luar rumah, penutupan fasilitas-fasilitas umum kecuali perbankan dan rumah sakit. Untuk itu, Gubernur berharap, masyarakat dapat bekerjasama menurunkan angka terkonfirmasi positif dengan mematuhi protokol kesehatan. Diketahui, data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menyebut, terdapat 6 kabupaten kota di Bangka Belitung masuk level 4, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Belitung Timur. Hanya Kabupaten Bangka Selatan yang masuk level 3. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, Muarteng.